Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti turunnya pendapatan daerah tahun 2019 sehingga mendorong Dinas Pendapatan Daerah untuk berinovasi agar lebih maksimal dalam pencapaian target. Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti turunnya pendapatan daerah tahun 2019 sehingga mendorong Dinas Pendapatan untuk berinovasi agar bisa lebih maksimal dalam pencapaian target. Ditemui saat pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Gubernur Jawa Barat akhir tahun anggaran 2019 dengan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat Cucu Sugiyati mengatakan rasio angkaran penelusuran tidak sebanding dengan jumlah KTMDU sehingga berdampak kurang optimalnya hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu belum optimalnya penerimaan dana perimbangan yang bersifat given sehingga perlu lebih diupayakan untuk dikonsultasikan dengan pemerintah pusat agar ada perubahan yang signifikan. Program yang dilakukan oleh Bapenda ini tidak adanya terobosan-terobosan sehingga dalam pencapaian target ini masih juga kurang maksimal. Kemudian juga kami melihat di dalam penerimaan dana perimbangan. Penerimaan dana perimbangan ini tentunya harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat supaya adanya perubahan-perubahan yang signifikan. Cucu menekankan pandemi COVID-19 berdampak luas salah satunya terhadap perekonomian. Namun Cucu optimis pendapatan pada tahun 2020 tetap bisa maksimal dengan menggali potensi-potensi yang ada tentunya dengan kajian dan pendalaman-pendalaman salah satunya optimalisasi pajak air permukaan atau PAP. Saya kira masih banyak potensi lain yang kita bisa maksimalkan tentunya dengan kajian-kajian dan pendalaman-pendalaman sehingga kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang memang belum kita gali itu. Saya kira masih ada di dalam tadi salah satunya adalah pajak air permukaan kemudian apakah memang kurang regulasinya yang memang harus regulasinya ini harus ada dan sebagainya. Itu kita akan maksimalkan dari potensi-potensi yang mungkin dan ada. Terkait dengan minimnya serapan anggaran, Sekretaris Komisi 3 DPR Republik Jawa Barat Hasim Adnan mengatakan masih ada angka serapan di bawah 90 persen yang artinya skema dalam perencanaan tidak dibuat secara komprehensif sehingga daya serapnya tidak maksimal. Masih minimnya daya serap yang terbukti dari hasil analisa kita ternyata memang masih ada yang di angka di bawah 90 persen. Artinya dalam perencanaan skemanya tidak cukup dibuat secara komprehensif sehingga daya serapnya juga tidak maksimal. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.